Sementara itu banjir yang terjadi di Vermont, Amerika Serikat hingga kini masih terjadi. Bahkan petugas penyelamat berupaya mengevakuasi seluruh warga yang terjebak banjir di rumah mereka. Banjir yang terjadi di wilayah Vermont, Amerika Serikat hingga kini masih terus terjadi. Genangan air merendam ratusan rumah warga dan pertokoan. Petugas penyelamat berupaya mengevakuasi seluruh warga dengan menggunakan perahu karet. Setidaknya 50 perahu karet disiapkan tim penyelamat untuk mengevakuasi para warga yang terjebak banjir. Banjir ini membuat aktivitas warga pun lumpuh total. Tidak hanya itu, perekonomian di wilayah Vermont pun terhenti total. Jalan-jalan di pusat kota tidak bisa dilintasi kendaraan karena ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Selain curah hujan yang tinggi, banjir semakin diperparah dengan meluapnya sungai Winovski. Badan pemantau cuaca setempat memprediksi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Warga pun diminta untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Ketinggian debit air pun diyakini akan kembali bertambah seiring curah hujan yang tinggi di wilayah itu. Seorang pejabat Fairmont mengatakan, banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terburuk sejak badai airan menerjang kawasan itu pada 2011 silam. Otoritas tempat kini telah menyiapkan lokasi penampungan untuk para warga yang terdampak banjir. Terima kasih telah menonton!